Orang PNS di Tulang Bawang, Lampung, kami siang ditangkap di sebuah toko bangunan karena diduga hendak menjual narkoba. Tersangka menjual sabu-sabu sambil mengenakan seragam PNS, agar tidak dicurigai warga. Pria berseragam PNS ini ditangkap di dalam sebuah toko bangunan di jalan Aspol, Menggala, Tulang Bawang, Lampung, kami siang. Tersangka bernama Nur Samsi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU Femkap Tulang Bawang ini ditangkap karena diduga menyambi, menjual narkoba. Saat akan digeledah, tersangka sempat menolak dan terus berontak. Di pegang tersebut, diam! Ada di sini? Ini, ini, ini. Mana, 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 mana. Nur Samsi akhirnya tak berkutik saat polisi menemukan satu bungkus sabu-sabu dari saku bajunya. Diduga, Nur Samsi akan menemui konsumennya di pinggir jalan, namun lari saat melihat polisi berpakaian preman. Tersangka diduga sengaja mengenakan seragam PNS saat menjual sabu-sabu agar tidak dicurigai warga. Ada dugaan tersangka ini melakukan peredaran aku tiga jenis sabu terlambat. Apa kata yang telah kebunuh? Untuk telaku ini adalah oknum PNS yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Kasus narkoba ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar pemasok serta para pembelinya. Selain terancam akan dipecat dari PNS, Nur Samsi juga terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan Susanto melaporkan dari Tulang Bawang Lampung. Terima kasih telah menonton!